Ini acara pogging atau untuk pengandalian kasus penyelenggara di desa Pogging dilakukan itu kalau ada kemungkinan penularan setempat Jadi kasusnya bukan kasus impor Itu dibutuhkan dengan artinya tersangka lain Misalnya ada 3 orang atau lebih panas tanpa sebab Juga ditemukan centik di beberapa rumah atau lebih dari 5% dari rumah yang disurve Sehingga dianggap nyamuk itu sudah impensi Sehingga harus dilakukan pogging Tetapi pogging itu hanya membunuh nyamuk jelas Nyamuk yang ada dan berpensi saat itu Sehingga harus dibindahkan dengan PSM Karena untuk membunuh centik dan telurnya Itu yang harus dilakukan Sehingga harapan kami setelah di-blogging Masyarakat juga aktif untuk melakukan PSM Yaitu membersihkan Membersihkan Tidak mandi misalnya harus dikuras Minimal satu minggu sekali Mungkin tempat-tempat sampah yang lain Misalnya tempat-tempat penampungan Harus seperti konsol Misalnya ada bekas-bekas akuat dan lain sebagainya Yang kemungkinan bisa menampung air Sehingga bisa untuk perkembangkan nyamuk Kali ini melibatkan Mungkin berapa alat Kami memperoleh 3 alat Terus berapa rumah pak yang kira-kira disemprot? Kurang lebih 200 rumah 200 rumah ya pak ya Untuk kondisi di rumah di wilayah sekitar itu bagaimana pak? Tentang kebersihannya atau bagaimana? Kondisinya mungkin ini saya ada Mungkin memang kebersihannya agak kurang Perlu ditindak lagi Perlu kebersihan lagi ditinggalkan Terus harapan ke depannya apa pak? Harapan ke depannya untuk pejegahan Masyarakat harus aktif Untuk melakukan PSN Yaitu pembersihan penggunaan sarang nyamuk Terima kasih ya pak Nama lengkapnya pak? Trio Dermaji Trio Dermaji Selaku? Kasih penanggulan penyakit Kasih penanggulan penyakit Dinas Kesehatan Terima kasih